Intro Iro tatu katta jurid Ma'a ikumatillahi Iyaka fil asbabi Mina syahwatil khufiyyati Wa iro tatu kal asbaba Ma'a ikumatillahi Iyaka fil tajridi In hitotun minal himmatil aliyyati Keinginanmu untuk tajrid Sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab Merupakan syahwat yang tersamar Terhalus Dan keinginanmu Kepada asbab Pada saat Allah sudah Menegakkan engkau di dalam tajrid Merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi Dalam pasal ini Musonef Ibnu Ataillah Menggunakan beberapa istilah baku dalam khajanah sufi Yang harus dibahami terlebih dahulu Agar mendapatkan pemahaman yang utuh Istilah-istilah itu adalah Tajrid Yang artinya Menurut bahasa memiliki arti Penanggalan Pelepasan Atau Pemurnian Nah sedangkan secara maknawi Artinya adalah Penanggalan aspek-aspek dunia Dari jiwa Atau secara singkat bisa dikatakan sebagai Pemurnian jiwa Atau bisa dikatakan Makom Tajrid ini adalah Orang-orang yang sudah Memasrahkan diri sepenuhnya dengan Allah Sehingga dia sudah tidak butuh Pekerjaan-pekerjaan Yang sifatnya dunia Semuanya telah dicukupi oleh Allah Sedangkan asbab Secara bahasa memiliki arti Sebab-sebab Atau sebab-akibat Sedangkan secara maknawi Adalah status jiwa Yang sedang Allah tempatkan dalam dunia Sebab-akibat Jadi Seseorang yang Masih makom asbab ini Dia harus bekerja keras Untuk memenuhi kebutuhannya Berbeda dengan Orang yang sudah makom Tajrid Itu tanpa harus bekerja Dia sudah bisa Makan Tapi dia harus Pasrah Semua adalah Urusan Allah Maka makom 2 ini Berbeda Sedangkan sahwah Atau sahwat secara bahasa Memiliki arti Tatapan yang kuat Atau keinginan Secara maknawi Merupakan keinginan Kepada bentuk-bentuk material Dan duniawi Seperti harta Makanan Dan lawan jenis Itulah yang dinamakan Sahwat Keinginan-keinginan Seseorang Berhadap dunia Atau lawan jenis Berbeda dengan Sahwat Atau hawa nafsu Disingkat nafsu Adalah Keinginan kepada Bentuk-bentuk Non-material Seperti ego Kesombongan Dan Menherda diri Himmah Merupakan Lawan kata Dari sahwat Yang juga Memiliki arti Keinginan Namun Bila sahwat Merupakan Keinginan yang rendah Maka himmah Adalah Keinginan yang tinggi Keinginan Untuk menuju Ada Ada kalanya Allah Menempatkan Seseorang Dalam dunia Asbab Dalam Kurun tertentu Misalnya Untuk mencari Nafkah Mengurus Keluarga Atau Memimpin Negara Bila Seseorang Sedang Allah Tempatkan Dalam Kondisi Asbab Itu Namun Dia Berkeinginan Untuk Tajrit Misalkan Dengan Beruzlah Maka Itu Dikatakan Sebagai Sahwat Yang Samar Sebaliknya Saat Allah Menempatkan Seseorang Dalam Makom Tajrit Namun Dia Justru Mengeninkan Asbab Maka Itu Merupakan Sebuah Kejatuhan Dari Keinginan Yang Tinggi Inilah Pentingnya Untuk Berserah Diri Dalam Bersuluk Atau Menuju Allah Menuju Atas Ridha Allah Agar Mengetahui Kapan Seseorang Harus Tajrit Dan Kapan Seseorang Harus Berterjun Dalam Dunia Asbab Semua Kehendak Seorang Salik Haruslah Ber Kesesuaian Dengan Kehendak Allah Sebagai Orang Yang Beriman Haruslah Berusaha Menyempurnakan Imannya Dengan Berfikir Tentang Ayat-ayat Allah Dan Beribadah Dan Harus Tahu Bahwa Tujuan Hidup Itu Hanya Untuk Beribadah Menghamba Kepada Allah Sesuai Tuntunan Dalam Al-Quran Tetapi Setelah Ada Semangat Dalam Ibadah Kadang Ada Yang Berpendapat Bahwa Salah Satu Yang Merepoti Atau Mengganggu Dalam Ibadah Yaitu Bekerja Atau Kasat Lalu Berkeinginan Lepas Dari Kasat Atau Usaha Dan Hanya Ingin Melulu Beribadah Keinginan Yang Seperti Ini Termasuk Keinginan Nafsu Yang Tersembunyi Atau Sama Jadi Kalau Kita Mempunyai Keinginan Mempunyai Kehendak Untuk Tidak Bekerja Itu Merupakan Keinginan Nafsu Yang Tersembunyi Yang Samar Seolah Olah Kayaknya Kita Akan Menuju Kepada Ridha Allah Akal Tapi Itu Belum Menjadi Pangkat Kita Sebab Kalau Memang Itu Belum Jatah Kita Belum Mahkam Kita Kok Kita Menyari 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 Kesitu Ya Enggak Bisa Malah Justru Nanti Keinginan Nafsu Yang Tersembunyi Termasuk Itu Sebab Kewajiban Seorang Hamba Menyerah Kepada Allah Pada Apa Yang Dipilih Oleh Majikannya Jadi Kita Terserah Apa Yang Ingin Allah Berikan Kepada Kita Makom Tajrit Atau Makom Asbab Kita Tinggal Melaksanakan Kita Tinggal Menerima Apa Yang Diberikan Oleh Allah Apalagi Kalau Majikan Itu Adalah Allah Yang Maha Mengetahui Tentang Apa Yang Terbaik Bagi Hambanya Sebab Allah Itu Lebih Tahu Tentang Hambanya Kita Minta Ini Dan Itu Ternyata Apa Yang Kita Minta Itu Tidak Baik Untuk Hambanya Untuk Kita Makanya Allah Kasih Yang Lain Dan Tanda Tanda Bahwa Allah Menempatkan Dirimu Dalam Golongan Orang Yang Harus Berusaha Atau Kasat Apabila Terasa Ringan Bagimu Sehingga Tidak Menyebabkan Laleh Menjalankan Suatu Kewajiban Dalam Agama Buktinya Ketika Kita Melakukan Asbab Melakukan Pekerjaan Pekerjaan Duniawi Dan Itu Tidak Melalehkan Kita Berarti Kita Masih Menjadi Mangkom Asbab Juga Menyebabkan Engkau Tidak Tamak Atau Rakus Terhadap Milik Orang Lain Dan Tanda Bahwa Allah Mendudukkan Dirimu Dalam Golongan Hamba Yang Tidak Berusaha Atau Makom Tajrit Apabila Tuhan Memudahkan Bagimu Kebutuhan Hidup Dari Jalan Yang Tidak Tersangka Kemudian Jiwamu Tetap Tenang Ketika Terjadi Kekorangan Jadi Tandanya Kalau Orang Itu Berada Di Makom Tajrit Orang Itu Enggak Bekerja Enggak Usaha Rezkinya Datang Dengan Sendirinya Dan Ketika Dalam Keadaan Sulit Ketika Tidak Mempunyai Apa-apa Cirinya Dia Tenang Tenang Saja Tidak Kemerungsung Tidak Bingung Kalau Masih Mempunyai Hati Yang Bingung Ketika Kita Sulit Berarti Makom Kita Masih Makom Asbab Gak Boleh Ngoyo Ngoyo Kita Harus Ingin Menjadi Makom Tajrit Gak Bisa Intinya Kalau Masih Suka Dengan Dunia Masih Suka Dengan Gemerlap Dunia Berarti Kita Masih Makom Asbab Kemudian Jiwamu Tetap Tenang Ketika Terjadi Kekurangan Karena Tetap Ingat Dan Tersandar Kepada Tuhan Dan Tidak Berubah Dalam Menunaikan Kewajiban Kewajibannya Itu Baru Dikatakan Seseorang Berada Dalam Makom Tajrit Susah Atau Senang Dalam Keadaan Ada Atau Tidak Ada Dia Sama Saja Tidak Mengurangi Ibadahnya Kepada Allah Syekh Ibnu Atta Ila Berkata Aku Datang Kepada Guruku Syekh Abu Abbas Al Mursi Aku Merasa Bahwa Untuk Sampai Kepada Allah Dan Masuk Dalam Barisan Para Wali Dengan Sibuk Pada Ilmu Lahiriya Dan Berkau Dengan Sesama Manusia Kasat Agak Jauh Dan Tidak Mungkin Tiba Tiba Sebelum Aku Sempat Bertanya Guru Bercerita Ada Seorang Ahli Di Bidang Ilmu Lahiriya Ketika Ia Dapat Merasakan Sedikit Dalam Perjalanan Ini Ia Datang Kepadaku Sambil Berkata Aku Akan Meninggalkan Kebiasaanku Untuk Mengikuti Perjalananmu Aku Menjawab Bukan Itu Yang Kamu Harus Lakukan Tetapi Tetaplah Dalam Kebidukanmu Sedang Apa Yang Akan Diberikan Allah Kepadamu Pasti Sampai Kepadamu Jadi Ketika Kita Masih Dalam Mahkam Asbab Kita Harus Tetap Bekerja Kalau Memang Allah Itu Menghendaki Kita Di Mahkam Kajrit Ya Nanti Akan Datang Sendiri Kita Nggak Boleh Ngoyong Ngoyong Atau Meninggalkan Apa Yang Menjadi Kebiasaan Kita Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak